Intro Seram, gaji tak dibayar berbulan-bulan. Sampah sebanyak 20 ton ditumpuhkan di halaman kantor bupati. Aksi yang dilakukan oleh belasan petugas kebersihan terbilang cukup ekstrim dan dinilai sebagian orang cukup keren. Dilansir dari kompas.com belasan petugas kebersihan di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku membuang sebanyak 20 ton sampah di depan kantor bupati setempat pada Senin, 20 November 2023. Aksi tersebut dilakukan karena petugas kebersihan tidak menerima gaji atau upah selama berbulan-bulan. Puluhan ton sampah tersebut diangkut dengan 4 truk menuju ke halaman kantor bupati. Ada pun 1 truk sampah bisa mengangkut 3 hingga 5 ton sampah. Jadi dengan total ada sebanyak 20 ton sampah yang ditumpuhkan di depan kantor bupati tersebut. M salah satu petugas kebersihan mengaku merasa terpaksa membuang sampah di depan kantor bupati lantaran upah mereka selama 3 bulan, belum juga dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten. Aksi buang sampah ini dilakukan sebagai bentuk protes karena sudah 3 bulan tidak terima upah dari Pemkap Seram. Hal tersebut sebelumnya petugas kebersihan telah mengkomunikasikan masalah tersebut ke Bupati dan juga dinas lingkungan hidup. Namun pemerintah daerah tetap tidak memberikan hak mereka. Belum diketahui secara pasti bagaimana kelanjutan dari aksi belasan petugas kebersihan tersebut. Begitu juga dengan tanggapan dari pihak Pemkap Seram bagian berat Maluku. Namun pastinya, video aksi buang sampah bertonton ini menjadi viral dan menurut tanggapan dari warganet. Ada warganet yang berkomentar bahwa aksi yang dilakukan belasan petugas kebersihan tersebut terbilang cukup keren. Download Trimun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih kerana menonton!